Pada saat gigi 3 ini terjadi suara kasar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, kembali lagi bersama Papi Kembar Channel di Perbaikan Mesin dan Otomotif Oke di kesempatan kali ini Papi mau berbagi tips untuk L300 ya Jadi untuk unit ini keluahannya dia tidak ada tenaganya teman-teman ya Jadi untuk di akselerasi dia enteng sekali teman-teman Jadi untuk larinya dia tidak bisa melebihi dari 60 km per jam Nah kira-kira apa penyebabnya dan apa penyakitnya bagaimana solusinya Ikuti terus channel Papi Kembar Jangan lupa subscribe dan like teman-teman ya Mudah-mudahan ilmu yang Papi Kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman kita coba hidupkan untuk mesinnya ya Untuk awal hidupnya enak teman-teman ya Untuk akselerasinya kita coba Untuk akselerasinya sangat enak ya Tarikannya Tidak ada Seperti tidak ada Penyakit ataupun kendala pada mesinnya Untuk saat di akselerasi atau saat digas Nah penyakitnya ini timbul pada saat jalan ya teman-teman Kita coba jalan dulu Jadi kita tes jalan dulu Dia di kecepatan 40 sampai 50 pada gigi rendah ya Pada gigi 4 atau gigi 5 dia mulai terasa Jadi pada saat gigi 3 teman-teman Pada saat gigi 3 ini terjadi suara kasar ya Nah itu dia suaranya teman-teman ya Jadi apakah penyebabnya Kita cek bareng-bareng nanti di bengkel Oke Jadi tadi sudah kita test drive Untuk bagian mobilnya ya teman-teman ya Jadi bagaimana cara menghilangkan suara kasar tersebut Suara kasar tersebut teman-teman Itu bukan dari metal ya Jadi pernah ada subscriber papi Dia sudah lakukan bongkar mesin Sudah ganti metal Segala macam Ternyata suaranya tidak hilang Seperti itu Nah disini papi mau ngasih tips Bagaimana caranya menghilangkan suara Yang timbul pada saat RPM 1000 sampai 2000 ya Pada gigi 3 yang kita tahan Kemudian dia timbullah suara Seperti suara metal Seperti itu Bagaimana cara menghilangkannya teman-teman Cukup mudah teman-teman ya Kita cuma butuh Nah Kita cuma butuh Ini teman-teman ya Jadi ini ada Plus bekas Yang bisa papi gunakan Untuk menutup sesuatu Nah Jadi bagaimana caranya Untuk menghilangkan bunyi tersebut Ikuti terus Lanjut terus Bersama papi kembar channel Oke Nanti kita buat Untuk bagian penutup sesuatu ya Oke Oke teman-teman Disini papi mau jelaskan sedikit ya Mengapa mobil ini Terjadi suara ngelatak Penyebab utamanya Ini berada di EGR Atau Atau Sistem pembalik pada Exos gas Yang kemudian dimasukkan lagi ke intake Dan dibakar lagi di ruang pembakaran Seperti itu ya Nah untuk EGR itu dimana teman-teman Untuk R300 Untuk EGR ini berada disini ya Nah Jadi bagian EGR itu Ada disini Ini untuk Vakum atau pembuka Falepnya Menggunakan selang udara Yang dihasilkan dari Di belakang alternator Atau dinamo charge ya Disitu ada vakum pump Seperti itu Jadi Untuk utamanya Kerusakannya Ini pada EGR ya Teman-teman ya Nah kerusakan ini Bisa disebabkan dari Kebocoran selang Kebocoran selang EGR nya Kemudian pada selenoid EGR nya Kemudian Pada suite yang berada Di bagian Boss pump Nah ini dia ya Ini yang bisa disetel-setel Untuk EGR boss pump nya ya Nah Jadi pada saat dia Langsam teman-teman Ini posisi EGR nya Membuka ya Jadi pada saat kita gas Kemudian kita jalan Ini barulah EGR nya Menutup Seperti itu Nah ditakutkan Untuk suara noise tersebut Teman-teman Terjadi akibat EGR nya Membuka Membuka terus Bisa Rusak dari vakum Bisa rusak dari Selenoid Dan bisa rusak dari Sweet pada Boss pump nya Seperti itu Jadi langkah terakhir Tapi cuman Kasih saran buat teman-teman Yang sudah misalnya Sudah melakukan Pengecekan pada Jelur Angin Selang Sweet ini Sweet boss pump ya Ternyata Ternyata tidak ada perubahan Oke Jadi Jadi gak usah Bingung-bingung Langsung aja Kita tutup Untuk bagian EGR nya Itu Ya bagaimana caranya Kita lepas Untuk bagian Paut 12 ini ya Nah Paut 12 ini Kita lepas Kemudian Kita ambil Plat nya Terus kita buat Untuk bagian Penutup nya Oke teman-teman Penutup itunya Sudah papi buat ya Kita Lanjut Ya Kita pasang Setelah pasang Baru Kita coba lagi Untuk kendaraan Atau unit nya Oke teman-teman Lanjut ya Nanti kita pasang Dan kemudian Kita lanjut Untuk Pengetesan pada mobilnya Ini kita beres Dulu nih Beresin dulu semuanya Setelah itu Baru kita tes jalan Oke Ikuti terus Di channelnya Pabie kembar Teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Buat teman-teman semua Yang sudah like Dan subscribe Bapie ucapkan Terima kasih banyak Oke terima kasih Semuanya Teman-teman Kita tunggu Untuk hasilnya Semua Untuk bagian 4 nya Sudah Kita bikin ya Jadi sekarang Kita tangga Tinggal pasang Untuk bagian Penutup EGR nya Pasang Jadi untuk Tujuan dari Pemasangan Tutup EGR ini Kita tutup semua itu Untuk menjaga Agar udara Yang dihisap Yang dihisap Dari filter Yang masuk Ke ruang bakar Itu dalam keadaan Bersih ya Jadi yang menyebabkan Suara itu kasar Ngelatak Teman-teman Jadi Pembakarannya Itu tidak sempurna Seperti itu ya Oke kita pasang dulu Untuk bagian Plat nya Kemudian kita Nanti tes Untuk bagian Mobilnya Semangat Terus Bosku Oke Sahabatku Kita tes Lagi Untuk hasilnya Jadi Tadi gigi 3 Ditahan Kemudian Kita gas Itu Suaranya Keluar Coba kita Tes lagi Untuk gigi 3 Ini sampai Tidak 60 Oke Teman-teman Untuk gigi 3 Sampai 60 ya Jadi Untuk penyakitnya Sudah Beres Sudah Terselesaikan Kita lanjut Tes Drip nya Untuk penyakitnya Sudah Aman Teman-teman Cukup Kita Tutup Bagian EGR nya Penyakit Ngelataknya Sudah Hilang Jangan Sampai Seperti Subscriber Papi Setelah Dibongkar Mesin Dia Ganti Metal Baru Konsultasi Jadi Penyakitnya Tetap Tidak Sembuh Setelah Subscriber Konsultasi Sama Papi Tutup EGR Alhamdulillah Penyakitnya Ketemu Juga Oke Teman-teman Lanjut Kita Balik Lagi Test Traf Kita Kita Kembali Lagi Ke Bengkel Oke Teman-teman Lanjut Semangat Terus Bosku Untuk Mobilnya Sudah Beres Ini Sudah Mau keluar Jadi Seperti itu Caranya Untuk Mobil L300 Yang Hilang Tenaga Kemudian Ngelatak Sampai Ketemu Lagi Di Video Kembar Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap D losing 1991 Terbuka In T sincer In T nich alluded T T T T T T sub indo by broth3rmax